Hai Om Swastiastu pemirsa Bali TV selamat datang dalam talkshow merah putih kali ini kita akan mengangkat topik tentang Bali song song era baru dan talkshow merah putih kita hari ini agak dengan peringatan hari ulang tahun ke-70 barian Bali pos dan topik kita ingin kita angkat karena ada momentum yang akan terjadi nanti di bulan September yaitu akan dilantiknya gubernur yang baru setelah proses pada mulanya Juni lalu tentu kita akan berharap bahwa adanya kepemimpinan yang baru ini juga akan membawa harapan baru bagi Bali karena bagaimanapun juga di Bali pos ini sudah cukup sering kita mengupas tentang berbagai macam persoalan-persoalan yang sebenarnya meliputi di Bali dan bukanlah persoalan-persoalan baru sebenarnya Hai tapi ada momentum baru itu yang kita harapkan nanti akan memberikan harapan baru lagi dengan adanya gubernur yang baru benar sekali Winapa dan pemirsa Bali TV juga tentunya sudah tahu sering sekali kita mendengar ada satu istilah yaitu Bali One Island management seperti apa nanti kita akan kupas bersama dan hari ini sudah hadir tentunya narasumber pilihan kita ada Prof Rumawan ahli tata ruang kita akan mengupas tentang tata ruang kemudian ada Doktor Sadguna dan Bapak Wiraguna ekonomi kemudian ada Bapak suka Arjawa politik Bapak Bagus Loji tentang pendidikan dan juga Pak Suteja Kumara rasumber-rasumber ini akan kita korek nanti dan waktu kita agak cukup panjang benar kita harapkan pemikiran-pemikiran narasumber kita ini bisa sekali lagi memberikan wacana-wacana baru harapan-harapan baru juga tentunya supaya kita tidak hanya mewacanakan persoalan-persoalan tetapi tidak ada solusi yang bisa dilaksanakan kalaupun ada nah apakah ini mungkin akan menjadi sebuah realisasi nanti ketika gubernur yang baru nanti dilantik dan cukup matangkah itu untuk bisa dieksekusi baik pemirsa sepertinya sudah tidak sabar langsung saja kita akan lanjutkan diskusi talkshow merah putih baik pemirsa balik TV kembali dalam talkshow merah putih dan Winatu saatnya kita melanjutkan diskusi ini pemirsa sudah tidak sabar mengorek-ngorek pendapat gitu Iya dari tokoh-tokoh yang sudah tidak asing dan sudah cukup sering sebenarnya cukup sering masterpon beliau ini di muat di harian balipos ya kita pertama ke Pak Wiraguna ini berkaitan dengan persoalan ekonomi Pak Wiraguna kita tahu sekarang ini kok ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Bali nah sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya pada perekonomian karena saya sering bicara dengan pedagang-pedagang kecil katanya sekarang ekonomi kita ini kok agak jauh turun gitu ya Apakah ini gajalah memang terjadi hanya di Bali saja atau memang secara nasional bahkan merupakan dampak dari ekonomi global silahkan Pak Wiraguna Baik terima kasih kalau berbicara masalah ekonomi Bali tidak lepas memang bisa berkitar suruh bicara pada tataran internasional kita sekarang lihat ada tiga hal utama ada namanya geopolitikal hasad yang kedua ada institutional hasad dan yang ketiga adalah political hasad jadi kalau kita bicara ekonomi secara global regional ataupun lokal itu tidak bisa dipisahkan dengan politik Oke itulah sebabnya Bali sampai dengan kepemimpinan saat ini ini kalau kita lihat pertumbuhan ini kan sekarang agak melambat agak melambat target di atas 5,4 persen tapi saat ini 4,9 atau 5 itu nasional ya Pak Wiraguna ya nasional lokalnya walaupun relatif lebih tinggi menarik untuk Bali ini masih 5,2 tapi ini eksternal faktornya yang sangat banyak mempengaruhi karena aspek pariwisata Indonesia dan yang menjadi idola yang pada masa milenial ini malah akan menjadi meningkat terus sebagai gaya hidup ini salah satu impactnya namun demikian dalam pemerintahan yang saat ini memang ada beberapa kendala utama kendala utama adalah salah satunya adalah kepemimpinan kepemimpinan di provinsi ini masih terjebak oleh kepemimpinan di tingkat Kabupaten Oh artinya partai politik masih dominan untuk bisa mempengaruhi kepemimpinan tunggal dari provinsi sehingga ada hambatan besar dalam leadershipnya karena kendala tadi otonomi ada di Kabupaten nah pada era pemimpin yang akan datang ini ada sinyal positif atau sinyal yang agak mengembirakan ya apa itu signal positifnya positifnya adalah dari sisi politikal Oke pemenang adalah dari gubernur adalah salah satu partai terkuat dan kebetulan didukung oleh lima Bupati yang satu partai ya sehingga leadership kepemimpinan akan jauh lebih mudah itu dari sisi kekuatan utama ya kedua figur pemimpin saat ini Pak Koster dan Cok Aceh adalah dua figur kombinasi yang cukup baik Cok Aceh berasal dari budayawan bisnismen dan juga yang punya peradaban tinggi ya dikombinasikan dengan pemimpin partai politik yang kuat sehingga diharapkan kepemimpinan akan bisa menjadi fokus di tingkat provinsi apalagi tim suksesnya salah satunya adalah Bupati yang cukup moncer ya saat ini moncer dan cukup kaya gitu ya daerahnya uangnya banyak kita ya wilayah daerahnya oke kelemahan kedua ya pada saat kepemimpinan yang lalu mm-hmm APBD kan terbatas apalagi tahun 2017-18 ini menurun APBnya hanya koma 5,9 triliun ya celakanya bantuan yang disebut dengan BKK kepada daerah-daerah itu sekarang tidak lagi ke provinsi ada di kabupaten nah ini juga mempengaruhi kepemimpinan yang bisa memperkuat Bali secara utuh seperti One Island Management gitu ya Nah sekarang dengan kepemimpinan baru diharapkan itu One Island Management itu bisa menjadi satu dari sisi anggaran belum lagi potensi lain yang belum banyak dioptimalkan contohnya lembaga keuangan kita masih kurang yang dioptimalkan kita memiliki namanya bank pembangunan daerah Bali dengan aset 21 triliun asetnya 21 triliun ya dengan Hai penyaluran kredit sampai 16 triliun tapi kemampuan untuk menjelit income hanya kurang lebih hanya 300-400 miliar berarti ada yang salah dengan bukan ada yang silah belum dioptimalkan belum dioptimalkan belum optimal itu karena faktor SDM nya sistemnya Tapa banyak faktor ownership karena kepemilikan ini kan semua pemerintah provinsi dan daerah akut Kodia Madya Iya kalau hitungan dengan ekonomi bisnis suplai dan liman 15 triliun itu minimal harus mendapat menghasilkan 800-900 miliar ini mempunyai suatu potensi untuk PAD wilayah berarti itu yang belum tergarap Pak ya itu satu hal belum mungkin usaha-usaha lainnya potensi lainnya yang bisa dikembangkan akhirnya demikian berarti ada 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 harapan baru buat Pak Uraguno dengan adean kepemiliran yang baru ini tapi apakah itu kemudian implementasinya akan lebih yakinkah kita atau nanti jadinya sama walaupun karena ada faktor undang-undangnya atau nomi daerah Pak Uraguno mau enggak nih Bupati ini menjadi satu kesatuan di Bali untuk mengelola Bali secara keseluruhan ya seperti tadi saya kemulakan ada politikal hasad politikal hasad kalau dalam wwe ke Bali discrimination itu political leadership itu mempunyai dua pilihan baik buruk strategis teknis ya ya global lokal tapi untuk berpihak kepada rakyat hasadnya di sana mudah terjadi penyimpangan tapi kalau itu dia sadari politikal hasad bisa diatasi dengan komitmen untuk Bali Bali duipa yang apa namanya yang gemah ripah berarti one island one management itu konsep yang relatif masuk akal sekarang sangat masuk akal karena kepemimpinan sudah bisa dipegang oleh satu leadership yang mempunyai karena dibantu oleh lima minimal lima bupati dari satu partai dengan demikian kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi kedepan sepertinya optimis harusnya itu baru di sisi political hasad yang kedua institutional institutional disini yang seringkali dimainkan perundang-undangan aturan ketentuan yang melibatkan di PRD ya kalau political hasad dan institutional asad bisa dikombinasikan atau bisa dikawal dengan baik saya kira ini akan akan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa jangan lupa dalam segala aspek pengawasan adalah tetap di ujung utama sebagai Panglima controllingnya itu ya kontrol tidak boleh bisa diabaikan sebab maaf nih di local wisdom kita kadangkala pengawasan dianggap sebagai tidak berkenan atau pihak yang tidak suka nah ini ini salah kaprah pengawasan adalah betul-betul suatu alat yang bisa untuk mengawal supaya visi misi dari gubernur-gubernur dan wakil-gubernur tetap on the track gitu ya on the right track baik baik berarti controlling merupakan bagian yang melekat dari manajemen dan ada optimisme sepertinya akan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang gitu ya selanjutnya kepemindahan yang baru nanti tentunya baik kita mungkin ke narasumber yang lain dulu silahkan baik silahkan siapa yang kalau dari ini bisa kita ke sebelahnya langsung ke Pak Satguna ya ini juga ya dari ini siapa tahu punya pandangan yang berbeda nih walaupun latar bakarnya enggak sama ini ya sama-sama dari biaya gitu ya tapi Pak Satguna mungkin punya pandangan berbeda Pak Satguna berkaitan dengan persoalan perekonomian dan kemudian harapan kita kondisi ekonomi yang sekarang ini seperti apa adakah harapan baru nanti kedepan silahkan terima kasih Om swastiastu jadi tidak berbeda sejalan dan cuman mungkin saya melengkapi begini dengan pendekatan one island one manajemen ini itu memungkinkan dilakukannya integrated development strategy gitu yang yang dulu terkendala karena adanya friksi-friksi bahkan friksinya bukan hanya karena Bupati otonomi tingkat dua di Bupati juga friksi sektoral nah dengan satu komandu ini dimungkinkan menerapkan strategi pembangunan terintegrasi berbasis budaya ya Nah ini penting saya tekankan karena bagaimanapun seperti saya berkali-kali sampaikan dalam berbagai kesempatan di Bali itu harus mengikuti dua kerangka besar dalam apapun yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dua kerangka besar itu yaitu satu trilohi Trisakti Bung Karno ya yaitu ada di situ kedaulatan di bidang politik kementerian di bidang ekonomi dan apa berkeperibadian dalam kebudayaan dan yang kedua Tritakarana kita harus bekerja dengan dua kerangka itu sehingga menurut saya konsep pembangunan strategi terintegrasi berbasis budaya itu harus mencerminkan dua kerangka itu sehingga dengan kepimpinan baru Bali nanti Pak Costa dan Coace seperti yang tadi jelaskan oleh Pak Biroguna dua-duanya mereka itu intelektual kita lihat predikatnya dokter semua dokter semua ya sehingga mempunyai kapasitas untuk melakukan perubahan biasanya memang setiap pergantian pemerintahan itu selalu membawa harapan perubahan yang lebih baik ya apalagi memang direncanakan juga dengan cermat gitu nah ini peluang besar untuk Bali menata kembali ke depan untuk Bali ditata kembali dan dalam berbagai kesempatan juga sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa kepimpinan baru Bali akan menghadapi dua masalah besar dua tugas besar pertama fixing the current damage gitu itu selalu saya tekankan apa itu jadi kalau menggunakan pendekatan terita kerana saya katakan bahwa dalam proses pembangunan selama ini ada efek atau ekses ya ekses negatif yang menimbulkan damage kepada ketiga pilar terita kerana pelemahannya bawangannya perayangannya enggak perlu saya ulangi lagi artinya itu tugas pertama kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dalam proses pembangunan selama ini harus di di fix dulu di di benahi di benarkan baru hanya setelah itu dilakukan dimungkinkan untuk melakukan pembangunan kedepan karena kalau orang masih sakit disuruh lari itu pasti akan terkendala tapi sekarang Bali masih sakit ya Pasar guna ada permasalahan harus kita harus mau mengakui itu kalau itu tidak diakui nanti ada solusinya gitu ada pelemahan di pertanian misalnya lahan makin terbatas terjadi bukan hanya oleh fungsi tapi alih kepemilikan macam-macam lagi di pawokannya juga ada degradasi moral dan sebagainya itu harus di ini diperhayakan juga ada desakralisasi Bali misalnya tempat-tempat suci itu yang saya bilang ada damage di tiga pilar cerita karena yang harus di benahi dulu gitu maka tidak mau tidak mau strategi pembangunan Bali itu harus didasarkan nah ini pekerjaan besar karena perilaku manusia pada dasarnya secara makro maupun mikro dipengaruhi oleh budaya ya di perusahaan pun ada budaya kerja ya ada corporate culture itu yang menentukan mau bikin sistem kayak apa juga kalau budaya kerjanya jelek enggak jadi apa-apa tidak akan optimal kinerjanya begitu pun di singkat makro kalah oleh budaya sebenarnya apa sistem kalah kalah oleh budaya dia harus diletakkan sebagai fondasi jadi kalau Bali mau ke depan mewujudkan saya menyebutnya Bali Jaya Sakti itu ya Bali Jaya Sakti itu harus diletakkan fondasi kebudayaan yang kuat itu karena itu itu akan mempengaruhi kebudayaan yang kuat itu pada hasil akhirnya akan mewujudkan manusia Bali yang unggul yang berkarakter kemudian juga menciptakan habitat bagi mereka yang unggul ini untuk bisa bekerja optimal mewujudkan cita-cita Bali ke depan jadi tanpa fondasi kebudayaan yang kuat maka sistem-sistem sistem kebijakan dan program apapun tidak akan optimal dan bisa jadi bahkan tidak mencerminkan karakter Bali gitu itu akan ada pembangunan yang rapuh kalau dasar itu kalau fondasinya lemah kita lihat misalnya di Jepang kuat sekali fondasi budayanya gitu Korea juga hampir semua negara kita maju itu mempunyai fondasi budaya yang sangat kuat fondasi budaya ini menarik sekali Winata karena saya ingin mengulas lebih dalam tentang fondasi budaya kita kaitkan dengan ekonomi Pak selama ini kan pariwisata kita ketahui bahwa tetap sebagai lokomotif perekonomian Bali namun sering di dikambing dihitamkan atau dipersalahkan sebagai justru alat penggerus utama budaya Bagaimana Pak dokter Sadguno melihat itu nah inti sebenarnya ke pembangunan kalau dikaitkan dengan kebudayaan adalah functioning culture jadi budaya yang berfungsi berfungsi efektif dan positif ya sehingga pariwisata kita kita di Bali sudah sejak Profesor Mantra sebenarnya sudah di diberi direction ya arahan bahwa pariwisata Bali itu adalah periwisata budaya itu sebenarnya sudah bagus gitu bisa manifestasinya berupa high quality tourism ya kemudian disitu juga mulai spektrumnya bisa sampai spiritual tourism misalnya gitu sehingga intinya bahwa apapun yang kita lakukan di Bali harus integrated dalam satu spirit kebudayaan ya gitu ekonomi juga berbasis budaya ya itu apapun ini sudah dicantum aja seperti dalam program kerjaya gubernur yang baru ya Pak ya dalam visi-misi gubernur dan wakil gubernur yang baru untungnya Astungkara itu sudah mengarah ke sana tinggal gimana menjadi kedepannya akan menjadi salah satu prioritas tapi pasat guna ini pertanyaan saya agak-agak sedikit ini ya bahwa dalam budaya ini saya nggak tahu budaya atau apa biasanya kan ada-ada orang yang tidak mau di kalahkan ketokohannya gitu nanti kawan-awan-awan manajemen itu muncul Pak Koster nanti kemudian Bupati yang lainnya akan tetap tenggelam namanya Apakah itu tidak akan menjadikan one island one manajemen kemudian Oh nanti Pak Koster aja yang terkenal saya enggak terkenal bisa ada Bupati seperti itu mungkin kondisinya seperti saya melihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Oke ya ada beberapa aspek operasional dari sisi kelembagaan misalnya dan dan politik itu bisa mengintegrasikan saya melihat yang lebih dalam lagi yang menyatukan orang adalah visi dan value nah kebudayaan itu kalau kita semua komit dengan nilai kebudayaan apa nilai-nilai Bali lokal wisdom Bali ya walaupun berbeda bajunya berbeda kotaknya itu yang akan menyatukan visi dan nilai itu yang menyatukan nilai kebalian sehingga apa namanya kendala nilai yang diciptakan oleh kotak-kotak itu bisa seratasi oleh nilai ini kalau kalau boleh flashback sedikit Pak jadi kehadiran kita talkshow merah putih tentunya juga bukan hanya istilahnya menyampaikan pandangan-pandangan kita tapi juga kita harapkan mengkritisi apa yang sudah berlangsung untuk kita bisa mencari solusi bersama-sama untuk apa yang PR sebenarnya kedepan ada hal menarik yang ingin saya tanyakan ke Pak dokter Saguna tapi sayang sekali kita harus jeda sebentar kita lanjutkan di sesi berikutnya ya betul sekali dan lebih saat tentu jangan kemana-mana kami kembali setelah yang berikut ini pemirsa kembali dalam talkshow merah putih dan kita lanjutkan lagi obrolan kita di topik kita adalah menyongsong Bali menyongsong era baru ya era baru tentunya dikaikan problem-problem tapi ada yang yang perlu kita catatlah optimisme gitu ya ketika ada persoalan kita enggak boleh pesimis tapi optimis ya tetap lebih baru kita tetap dorong ini baik-baik yang tertunda Pak Saguna kalau kita boleh flashback 10 tahun atau 15 tahun kebelakang ini kan tentang pariwisata budaya ekonomi berbasis budaya itu sudah merupakan satu kesepakatan dari awal tapi kenapa kalau bisa dicermati beberapa akhir ini kita boleh saya akui bahwa budaya Bali ini merosot luar biasa apalagi kalau dikaitkan dengan SDM kita mungkin pertanyaannya apa yang salah gitu ya apa yang salah ini apa penyewon sudah sudah sepanjang proses pariwisata budaya tapi implementasinya ini kenapa nih Pak Saguna seperti ini biasanya kalau dalam outcomes ada yang tidak optimal ya atau ada masalah itu sumbernya Hai dua di satu konsep dua pelaksanaan ya ini harus dikaji memang kalau kita melihat ada outcomesnya yang nggak benar apakah konsepnya yang tidak optimal ya belum belum matang atau konsepnya sudah bagus tapi implementasinya yang nggak bagus gitu yang lebih parah kalau terjadi dua-duanya oleh karena itu kalau kita ingin meminimalkan ekses ke depan dalam penggunaan itu maka sejak awal dalam perencanaan harus sudah didasarkan pada kajian yang matang lagi itu termasuk juga dalam hal budaya ini harus dilakukan pengajian yang mendalam sehingga kita mendapat gambaran persis sebenarnya konfigurasi kebudayaan Bali itu seperti apa profil budaya Bali itu baru dari sana nanti menginspirasi semua bidang kemudian untuk bertolak dari sana begitu pertanyaan Bali misalnya mempunyai karakter budaya Bali sehingga dia mempunyai peluang lebih daripada sekedar ekonomi lebih daripada sekedar produksi dia bisa menjadi destinasi itu contohnya ya jadi suatu hal yang di daerah orang lain akan sulit itu ditemukan itu jadi mungkin itu yang saya katakan perlu dikaji dirumuskan ulang itu persisnya konsep kebudayaan Bali itu seperti apa sehingga dari situ jelas nanti bisa menginspirasi berbagai bidang apa yang harus dilakukan sejalan dengan karakter dan nilai-nilai budaya itu baik kalau itu konsepnya enggak jelas ya jangan salah jangan jangan menyesal kalau kemudian outcome saya kan jadi jelas juga jelas juga berarti perlu ada pengajian konsep yang lebih baik lagi Oke saya ke profur mohon salah ini juga ya masih terkait ini ini juga berkaitan dengan persoalan pembangunan Bali pariwisata seperti yang disampaikan wujud tadi bahwa kita kalau lokomotifnya pariwisata tapi sudah sering juga kita wacanakan ternyata periwisata juga menjadi semacam apa biangkero lah sering ditudingkan gitu ya ada persoalan sampah kemudian ada kemacetan terutama tata ruang ini ada fuzilan dan segala macam gimana Prof rumah melihat fenomena kita sekarang ya terima kasih yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat dulu ya selamat kepada Bali pos selamat juga kepada Provinsi Bali dan tentu pada negara RI kita yang kita cintai semoga dari tiga titik selamat ini kita bisa melangkah berlipat-lipat langkah ke depan saya ingin melihat bahwa satu kata kunci kita ada eforia pada pariwisata kita tidak pernah mempunyai strategic plan untuk menghadapi perkembangan pariwisata secara jujur pariwisata ini saya melihat berkembangnya atas dasar usaha pribadi-pribadi swasta kelompok bukan guidance dari pemerintah pemerintah hanya wacana jadi tidak pernah lalu pemerintah berupaya mempersiapkan apa infrastruktur yang diperlukan baik bagi alam baik bagi manusianya baik bagi pengusahanya sehingga dengan demikian kita kalang orang kabut sekarang begitu padat ruang yang ada orang berebut mencari tanah mencari lokasi harga berapapun ditubruk kemudian setelah dibangun kita tidak punya SDM untuk mengisinya jadi itu salah satu kunci mungkin jawaban terhadap apa yang tadi ditanyakan kepada Pak Doktor Satguna namun secara umum saya kemalikan lagi itu jawaban yang pertama jawabannya kedua saya berpikir konsep pembangunan Bali ini kalau kita sebut dengan Trihita Karana sudah luar biasa terlalu agung terlalu suci kayaknya sulit kita mau mengatakan kata mencelanya padahal mohon maaf kita harus akui ketiga harmonius yang diharapkan itu masih ada terdegrasi di beberapa titik jadi kalau itu hubungan alam hubungan manusia dan hubungan Tuhan mungkin ada yang mengingkat sekali tapi ada juga yang sangat terdegrasi tapi kalau saya melihat hukum kaitan dengan pembangunan secara universal kaitkan dengan tata ruang bahwa kita harus mengandung pada sustainable development dan ketika kita bicara sustainable development itu ada tiga dimensi yang yang mesti harus dipenuhi pertama dimensi yang berkaitan dengan lingkungan jadi alam semesta termasuk manusia di dalamnya yang kedua ekonomi yang tadi disampaikan oleh Pak Doktor Saguna dan seterakan saya Pak guna Pak Oke jadi ekonomi memang harus harus diperhatikan jadi termasuk di dalamnya pariwisata tadi the last is the culture jadi bagaimana menyeimbangkan ketiga dimensi dalam sustainable development itu menjadi bermanfaat terhadap alam terhadap manusia jadi tata ruang dan kualitas manusianya nah disitu keinginan ini tidak ada infrastruktur atau guidance yang menujunya katakanlah kalau umpamanya Ketelan Pak Lohji hadir berapa sekolah yang ada yang mempertahankan budaya kita kalau misalkan unsur budaya kita anggap tari lukis patung mbak ini kan seru pertanyaan ya kita tidak melihat bahwa ini sudah kedepan kita mengejar kepada teknologi kita mengejar kepada komputer padahal kita tidak bangsa yang memproduk komputer itu jadi kita penganggu artinya memakai user nah ini ini ada pertanyaan besar nah sehingga dengan ambikian saya akan bertanya kepada gubernur yang baru Apakah arah tren perkembangan ke depan ini mau di copy paste seperti sebelumnya kalau iya mohon maaf akan jatuh lebih parah lagi saya ingatkan Pak Satguna dan rekan-rekan yang lain wapun una nih saya dengan unangnya kalau dia kita kebeli satu angkatan satu angkatan jempolannya hahaha 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 tata ruang RT RWP kan begitu ya yang tahun 2009 berakhir 2009 kita sadari dulu 2009 sekarang dari 2008-2018 ini sisa 11 tahun sisa 11 tahun Pak Koster katakanlah mengambil lima tahun pertama masih sisa enam tahun kedua saya enggak tahu siapa yang akan menang siapa yang akan mendapatkan posisi itu jadi dengan demikian lima tahun pertama apa sih yang mampu dikerjakan dengan ketiadaan dana ya artinya bedana tidak gampang apalagi maaf saya tetapkan airport disini ini wacananya udah maaf 10 tahun Pak Mangkus di spastika melakukan itu dan diizinkan di tata ruang tidak terrealisasi mohon maaf tidak ada dananya tidak gampang membuat airport itu hitung-hitungannya luar biasa butuh lahan dan yang lain-lainnya jadi jangan lagi obral janji wacana agung yang tidak berfungsi pada masyarakat lebih baik kalau memang bisa yang mudah aja yang gampang dan bisa dilihat oleh masyarakat kayak tadi sekan-sekan tadi pendidikannya yang diutamakan misalkan atau mohon maaf lembaga keuangan daerahnya saya saya kira Pak Oke belum bicara berapa kita punya kekuatan yang namanya LPD misalkan tapi tadi sudah bicara beliau tentang tentang BPD nya juga ya nggak terus dengan itu kan itu kan masih ada hubungannya dengan pemerintah campur tangan penguatan modal Bupati punya modal lebih besar mau ngalahkan gubernur itu kita tahu juga jadi jadi kalau di LPD ini ini kan perlu perlu ini kekuatan yang luar biasa jadi mohon maaf saya tidak akan singgung itu nanti lahannya beliau saya lahan kemudian ke tata ruang tinggal 11 tahun jadi kalau kita lihat 11 tahun kita lihat prestasi Pak Mangku pasti ke yang 10 tahun itu jadi katakan yang masih tertunda di RT RW diizinkan itu adalah boleh membangun jalan airport ya boleh membuat jalan shortcut lalu ada tol di limano itu sejak sebelumnya juga sampai sekarang nggak ada realisasinya realisasinya yang ada ganti fungsi lahan ini luar biasa itu mungkin di luar rencana baik yaitu kata-kata diket pemerintah tidak siap menghadapi perkembangan kemajuan pariwisata dengan mengkatakan mencatatkan ruang ini enggak boleh sama sekali diganggukan enggak enggak bisa ya setabanan maaf luar biasa perubahan oleh fungsi lahan ini sebenarnya paling bertanggung jawab untuk bisa menyetop katakanlah siapa pakoh gubernur tata ruang tata ruang tata ruang sudah menyatakan warna kuning hijau merah bukan warna politik lebih warna fungsi harus tegas enggak ada permainan di bawah tangan lagi jadi kalau kita catat pernyataan para ahli 700 hektar setiap tahun hilang ya katanya begitu jadi mau kemana Hai jangan lagi nanti ketika itu terjadi mau pembangunan one island one manajemen tadi saya setuju orang politik sama tapi ingat orang politik tidak bisa berkutip karena dia tamu di dalam OPD nya di dalam perangkat daerah dia itu pejabat politik yang sebagai tamu lima tahun berhenti jadi pejabat yang mati-matian bekerja itu perangkat dinas perangkat daerah nah kalau tidak tidak sinergis semuanya kerja tadi tidak kita menganggap bahwa pembangunan ini milik kita bersama bukan milik partai bukan milik pribadi milik bersama ini ini spirit yang mesti diambil oleh pejabat baru karena kalau tidak mohon maaf akan terjadi duplikasi-duplikasi program saya seri contoh mohon maaf dengan senang hati saya menyatakan bangga juga Pak Gubernur kita sudah membangun segala sesuatu yang baru di era beliau 10 tahun ini tetapi saya melihat itu duplikasi bahwa era Pak Mantra misalkan ada rumah sakit masih ingat mungkin dar mayatnya sekarang bikin rumah sakit lagi kenapa enggak rumah sakit yang sudah ada jadi perbuatnya terwajat ini punya provinsi ya ya begitu kurang lebih lah nanti tanya aja terus kemudian yang kedua kita sudah punya PKB bertahun-tahun laku segala macam eh ada lagi Mahalango ya itu kan duitnya juga berartinya bagus juga kalau memang mau tempelkan aja dalam satu-satu ini sisi-sisi seni tradisi ini sisi transisi ini seni modern kan bisa jadi dibuat jangan buat program baru yang akhirnya banyak waktu dan lain-lainnya yang yang akhirnya maaf mengkredilkan pemerintah itu sendiri Oke nah ini ini yang menurut saya perlu kita lakukan Oke namun sebelum sebelum saya akan akhiri sekarang ini ada spirit dari DPR atau pemerintah akan merevisi tata ruang yang sudah jalan 9 tahun syukur Oke tetapi saya mengkhawatirkan karena ada satu kajian yang penting yang mungkin terlewatkan yaitu daya dukung dan daya tampung daripada lingkungan hidup ini apa namanya indikasi DDT LH ini menjadi sangat penting buat RTRW contoh misalkan soal tadi kita bicara saya mendapatkan jumlah yang terakhir kalau salah mohon nanti diberikan 3 juta 900 jumlah penduduk Bali mobilnya 3 juta 9 kendaraan bermotornya 3 juta 900 jadi istilahnya bayi sampai orang tua renta punya rata-rata satu mobil itu itu perbandingan yang luar biasa lalu air lalu panjang jalan yang hanya 1300 meter kilometer lalu kemudian sampah yang tingginya melebihi perdat bangunan Bali bangunan Bali hanya boleh 15 meter itu sama di mana sampah di TPA nunggu 25 meter Pak itu 25 meter ya 25 meter nah kemudian sekarang sudah ada bantuan pemerintah pusat syukur-syukur ada IMF ya itu jadi dari 32 hektare tanah itu katanya mau di lima hektare untuk wisnya lihat lima hektare lagi untuk darulah sisanya adalah untuk ekoturism mudah-mudahan ekoturismnya ini memang benar-benar memberikan edukasi kepada rakyat kita bukan dijual kepada wisatawan nanti dijual kaplingan tanahnya repot lagi kita enggak tahu kita ada ekopak tapi nanti di tanah disini saya nggak tahu beri-berilah orang-orang lokal misalkan tadi LPD berkumpul uangnya taruh disitu untuk membangun gitu umpamanya ini maaf ini kan daripada LPD dingin uangnya tidur dipakai apalagi gempa begini kan repot ini 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 pikiran saya seperti itu jadi kurang lebih poin penting di dalam eranya Pak Koster ini harus memasukkan indikator terbaru di dalam tata ruang ini daya dukung daya lahan bahkan mohon maaf kalau bisa saya menangkapkan satu lagi daya lenting kalau tidak demikian mohon maaf Bali tidak akan lagi di kunjungi di minati karena kita akan menghadapi Bali yang tandus Bali yang gersang dan mahal-mahal tidak bagi turis tapi mahal bagi penduduk lokal ini kasihan sekali Terima kasih ya oke pertanyaan sederhana optimis enggak Prof Rumawan bahwa gubernur yang baru ini akan memberikan harapan yang baru atau sama saya tukang bukan Ahlin ujung bukan balian tetapi saya berharap Pak Koster tidak terlalu banyak mengobrol janji begitu juga Pak Coace yang kolega saya saya tahu persis karena begini harapan kita kedepan ini ramalan saya bukan semakin gampang seperti yang dihadapi oleh Pak Mangku pastikan tetapi ini kesulitannya jauh lebih tinggi dan kesulitan yang tertinggi adalah menghadapi 3 juta 900 atau mungkin 24 juta lebih penduduk kita dan 12 juta wisatawan yang hadir 7 juta lokal 5 juta lebih dari mancanegara yang keinginannya berbicara macam-macam nah ini luar biasa oleh karena itu saya perlu mengusulkan kepada beliau agar masing-masing keunggulan pembangunan Bali itu dibuat roadmapnya disinkronisasi satu sama lainnya lalu siapa mengambil apa dibantu oleh UPD nanti didukung oleh kadin didukung oleh organ asesi masyarakat yang lainnya sehingga dengan demikian Bali ini kita gotong royong bersama semua ahli di antaranya dan tentu saya karena dari perguruan tinggi sangat berharap perguruan tinggi diajak bekerjasama jangan mau ditutup lah perguruan tingginya kan kasihan begitu terima kasih saya ke Pak Logini sebagai tokoh senior juga yang berkaitan pendidikan nanti kebaru yang kemudah-mudahan nih Pak setel sama Pak Soekarjawa Pak bagus ketuk Logini adalah tokoh pendidikan yang lama bergerak di dunia pendidikan jadi kaitannya dengan persiapan SDM bali SDM bali kira-kira Pak alajem melihat SDM kita hari ini Terima kasih Om Swastiastu Om Swastiastu Selamat ulang tahun Bali pos semoga ke depan Bali pos menjadi tempat masyarakat bersuara semoga yang sehormati Bapak-bapak para beserta diskusi ya pada kesempatan ini ya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dihadapi oleh lembaga pendidikan terutama dua tahun terakhir ini ya kita menyadari bahwa menuju Bali di apa namanya mengongsong era baru bali SDM memegang peranan yang penting ya jadi kita tidak punya sumber daya alam yang berlimpah ya tetapi dengan SDM yang bagus berkualitas sekiranya kita mampu menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi apakah itu di bidang ekonomi di bidang pendidikan di bidang budaya nah oleh karena itu kami menekankan bahwa dalam menyongsong era baru bali ini supaya pemerintah memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan dimana lembaga pendidikan ini merupakan tempat ya meningkatkan sumber daya manusia satu hal yang perlu kita lihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Bali menyangkut masalah lembaga pendidikan kami dari swasta ataupun swasta pada umumnya merasa kecewa adakah kecewaan ini ya ada kecewaan yang pertama adalah mengenai aturan-aturan apakah itu Permen apakah itu Pergub ya rupa-rupanya sedikit memihak kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta oleh karena itu kami sering menyampaikan bahwa pemerintah harus menyadari bahwa swasta memegang peran yang penting dalam ikut meningkatkan sumber daya manusia sebelum sekolah-sekolah negeri ada ya perguluan tinggi negeri ada swasta itu betul-betul menjadi tumpuan masyarakat untuk meningkatkan mutu daripada SDM itu tanpa SDM yang bagus saya yakin bahwa apa yang direncanakan itu tidak bisa berjalan ya oleh karena itu kami dari lembaga pendidikan mengharapkan sekali di dalam menyongsong misalnya tahun ajaran baru tahun akademik baru pemerintah yang sebenarnya sudah bisa menghitung ya berapa anak-anak yang tamat atau murid-murid yang tamat berapa daya tampung pemerintah baik berapa daya tampung swasta itu beberapa tahun sebelumnya itu sudah bisa dihitung sehingga tidak gerasa grusuh begitu tahun ajaran baru keluar pergul keluar ini yang mengacaukan sistem penerimaan murid baru itu kami sangat kecewa misalnya berapa tamat tahun 2019 2019 ya sekian anak tamat tamat dari SD sekian anak tamat dari SNP dari SMA sudah bisa dihitung kalau kita sekarang masih berorientasi pada negeri mainin berapa sekolah negeri yang ada dari sekian yang saya ceritakan tadi tamat-tamat dari masing-masing tingkat itu berapa yang bisa ditampung oleh negeri itu harusnya bisa dihitung ya Pak itu bisa dihitung oleh karena itu janti sudah dipastikan bahwa untuk tahun ini negeri satu menerima sekian negeri dua menerima sekian dan sebagainya apakah itu SMP SMA SMK dan sebagainya sehingga sudah ditentukan bahwa murid yang tidak diterima di negeri anggaplah mereka itu negeri mainin semua yang tidak diterima di negeri bisa dihitung berapa nah sekarang sekolah swasta yang ada dari ketiga tingkat itu berapa daya tampungnya kalau sudah cukup misalnya daya tampungnya sesuai dengan sisa murid yang tamat yang tidak diterima di negeri jangan lagi berpikir membuka sekolah negeri baru padahal sekolah swasta masih ada kalau ingin meningkatkan mutunya kalau mutunya dibedakan antara negeri dengan swasta marilah kita bersama-sama bagaimana meningkatkan mutu sekolah swasta ini apakah bantuan bantuan guru dan sebagainya nah dua tahun terakhir ini inilah yang ribut ya anak yang sudah diterima di swasta swasta kemudian di tengah jalan ada pengumuman lagi bahwa negeri membuka gelombang baru gelombang kedua itu ya mereka ikut yang sudah diterima di swasta itu lalu lulus hilang dia ke negeri berarti ada istilah baru di berarti swasta di PHP Pak ya jadi ada yang kehilangan murid 100 sudah diterima ada yang kehilangan 50 malah ada yang tidak terima murid lagi bisa lagi karena hilang semua nah yang beginilah kami sayangkan sebagai orang tua sebagai pengelola sekolah sedih melihat anak-anak kita itu randa rundu kesana kemari gitu ya oleh karena itulah saya menganjurkan dalam pertemuan-pertemuan dengan dinas misalnya kami sudah sampaikan pastikan saja ya berapa yang harus diterima jangan lagi di tengah jalan lalu penyelesaiannya Pak tahu anak yang sudah diterima di negeri disuruh cari cari dia kesana bawa tadi dimana misalnya di swasta maaf cari orang kepala sekolahnya disuruh mencari ke negeri supaya anak yang tadi sudah diterima di swasta kembali ke swasta itu berarti dijemput kembali tidak masuk akal itu jangan-jangan kita dipukul oleh orang tuanya anaknya sudah di negeri sudah di negeri mau disuruh swasta lagi oleh kita tidak mau kita misalnya sekolah yang saya pimpin gitu ya Pak bagus ini sebenarnya yang menjadi pokok persoalan atau yang menjadi biang masalah siapa sebenarnya dan apakah permennya atau pergubnya yang membuat kondisi seperti ini agak kurang diperhatikan swasta ini tidak konsistennya pemerintah tidak konsisten ya pemerintah apakah itu karena juga ada unsur politik karena kan kita membaca gerakan waktu itu ini ada tokoh-tokoh politik yang juga pengen cari nama sehingga memaksakan biar dibuka gelombang kedua tapi yang jelas katanya mereka-mereka itu ada titip-titipan apakah politik itu tidak ya tapi harus ada perhatian kepada pemerintah jadi harus kalau pemerintah dari awal sudah menganggap pemerintah itu adalah temannya partnernya itu tidak akan ingin membuat merugikan swasta kemudian juga menjaga ya supaya anak-anak tidak resah sudah diterima di sini masuk dan mereka tinggalkan uang pangkalnya itu Pak jadi dia sudah diterima di swasta sudah bayar uang pangkal kemudian diterima di negeri lari dia berarti ada kekecewaan dari orang tua juga iya orang tua kecewa, anak-anak kecewa, pengelola sekolah swasta kecewa jadi banyak yang dikecewakan mudah-mudahan gubernur kita yang baru ini ya bisa memperhatikan apa yang kami telukkan itu berarti salah satu PR-nya ya Pak PR besarnya nah oleh karena itulah peningkatan sumber daya manusia ini perlu oleh karena itu peningkatan mutu guru sudah dilakukan kemudian sarana perasana pendidikan nah menyangkut masalah sarana perasana pendidikan inilah perlu juga kami sampaikan kepada pemerintah dalam melaksanakan aturan-aturan apakah itu modernisasi atau apa ujian berbasis komputer bahkan ada di sekolah yang listriknya aja tidak ada apalagi komputernya bahkan saya kemarin kedatangan tamu dari Alor gitu melihat sekolah yang ada di kita itu dia juga bangga kagum lalu dia bilang disana komputer tidak ada listrik tidak ada sekolahnya naik dukung gitu ya nah kalau harus begitu semua di Indonesia jadi ide untuk memodernisasi pendidikan kita dukung semua ya tetapi apakah harus serta seperti itu yang punya harus ada ngandong komputer dari rumahnya gitu ya minyam kesana kemari penghidang ujian komputer nah yang begini itu perlu di juga oleh pemerintah kita ya tapi kalau di Bali saya kira sudah cukup bagus ya saya kira tidak bagus sekali gitu ada juga daerah-daerah yang masih 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 minyam kesana kemari gitu lah ya masih nyewa ya jadi termasuk belum siap lah boleh dikatakan itu menjadi fokus perhatian juga Gubernurian Baru ini harus menjadi perhatian supaya begitu ujian berbasis komputer ini dilaksanakan itu sekolah-sekolah sudah siap ada baiknya misalnya dana-dana yang mungkin untuk membangun bandara digunakan juga untuk pendidikan ya kalau bisa ya kalau bisa anggaran pendidikan diperbesarkan ya anggaran pendidikan dinaikkan karena SDM kita tapi kalau secara umum Pak kualitas SDM kita dalam pandangan Pak Bagus Ketulogi sebagai tokoh pendidikan ini semakin bagus nggak atau semakin menurun kualitas SDM kita saya menilai semakin bagus semakin bagus ya kadang-kadang kondisi sekolah yang mengelenggarakan pendidikan ini belum seragam semua bagusnya inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehingga aturan-aturan yang harus dilaksanakan itu bisa diterapkan di seluruh baik misalnya ada pejabat yang datang ke luar negeri misalnya ke Jepang satu kelas itu berisi 15 jalan prosesnya bagus sarana perasaan pendidiknya bagus lalu datang ke Indonesia keluar permen satu rombol itu romongan belajar itu boleh diisi hanya 20 yang sebelumnya itu 40 rata-rata lalu kemana dibawa muridin kemudian juga sekolah dia kan sudah punya unit cost jadi satu kelas biayanya sekian dibagi oleh 40 anak lalu biaya per anaknya sekian lalu uang sekolahnya sekian sehingga uang sekolah terjangkau murid bisa tertampung nah sekarang yang kita lihat dikurangi menjadi 20 dari 40 uang sekolahnya bisa dua kali Pak lebih mahal karena harus membayar yang 20 yang iya oleh karena itu disamping sekolah itu tidak bisa menampung anak-anak yang dulu bisa ditampung sekarang tidak juga uang sekolah per orang itu menjadi naik menyebabkan orang masuk juga mulai berkurang sedangkan kita menginginkan masyarakat kita 100% bisa mengikuti pendidikan dari SD bahkan di janjikan gratis sampai SMA sekarang jangankan gratis diterima aja belum tentu bisa lalu muncul zonasi anak yang dari Denpasar tidak boleh masuk di Tabanan anak yang dari Taban tidak boleh masuk di Denpasar itu ada orang tua yang sudah dari dia lahir itu anaknya di Denpasar tetapi kartu kakaknya masih di Tabanan masuk di sini ditolak ya mungkin kalau bisa diterima cari surat ini surat itu jadi mempersulit lagi nah oleh karena itu lah kami dari lembaga pendidikan setuju peningkatan sumber daya manusia setuju meningkatkan sarana perasaan pendidikan dan setuju proses yang sesuai dengan aturan pemerintah hanya yang kita inginkan ya supaya ya pemerintah itu konsisten bisa merancang sebelumnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan apakah masyarakat murid apakah penyelenggara pendidikan sekolah-sekolah sehingga semua bisa berjalan demikian juga di pergeruan tinggi kita sudah melihat sekarang peningkatan kualitas dosen lembaga pendidikan minimal S2, S3 itu juga akan mengarah ke peningkatan mutu SDM baik pendidikan saya kan ada banyak masukan ya yang banyak catatan tapi yang positif memang sudah ada peningkatan kualitas pendidikan tapi mungkin konsistensinya ya konsistensi pada kebijakan ini supaya betul-betul nanti juga memperhatikan betul sekali baik pemirsa jangan kemana-mana kami kembali sesaat lagi pemirsa Bali TV kembali dalam talkshow merah putih dan ini udah nggak sabar kita ya akan bertanya tentang kondisi politik kita sudah tentang ekonomi ini kemudian tentang TRW dan ada juga dari pendidikan ya pendidikan SDM nah coba kita juga akan mengorek kembali tentang One Island One Management ini dari sisi politik dan kita akan bicara dengan orang-orang politik juga ya salah satunya ada Pak Seteja Kumara disini dia adalah anggota TPRD dari Kota Denpasar dari fraksi PDP kalau nggak salah ya nah tentu ini walaupun ini ketua patenya yang jadi gubernur Pak tapi ada kritik atau ada semacam ini nggak tentang One Island One Management ini ya nanti akan diterapkan oleh gubernur yang baru ini silahkan Pak Seteja Baik terima kasih Om Swastiastu Om Swastiastu tentunya pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Balipos kemudian tentunya kita masuk pada bulan Agustus ini bulan kemerdekaan kita Irgahayu RI dan tentunya yang saya hormati kawan-kawan sebagai narasumber dan pemirsa televisi di rumah saya kalau melihat apa yang menjadi konsep pembicaraan pada hari ini ini merupakan kerinduan saya pada masa lalu pada masa kecil ya adanya bahasa bagaimana kita menyongsong era baru bagaimana kita mencoba untuk menerapkan One Island One Management di Bali nah ini ini kerinduan karena kalau kita melihat sebelum-sebelumnya ketimpangan pembangunan baik itu Bali Utara, Bali Selatan, Bali Timur, Bali Barat ini sangat menjolok ya sangat menjolok ya sangat menjolok seakan-akan Bali yang kecil ini tetapi dia tersekat-sekat yang luar biasa ini yang terjadi pada masa kemarin nah syukurnya Astung Kare pada saat ini ada sebuah konsep yang memunculkan One Island One Management tentunya saya selaku masyarakat sangat berharap ini nantinya akan menjawab semua permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa lampau tersebut tadi juga sudah disampaikan apakah One Island One Management ini apakah dulu tidak mungkin dilakukan karena pemimpinnya katakanlah didukung oleh partainya yang tidak didominasi oleh partai pemenang dan lain sebagainya kalau menurut saya dia tidak disitu letak masalahnya letak masalahnya adalah bagaimana niat bagaimana keinginan bagaimana keunangan yang ada dan kebijakan yang ada untuk mengaplikasikan ini One Island One Management ini jadi kalau menurut saya sesungguhnya pada masa sebelumnya kalau seandainya ada niat seorang pemimpin di dalam rangka untuk mewujudkan One Island One Management ini sangat mungkin dan sangat bisa itu ya sebenarnya begini Pak sebenarnya bisa tapi mungkin tidak mau gitu ya mungkin aja belum nyampe konsep disitu pemikirannya belum nyampe gitu ya karena banyak hal yang harusnya di dalam pembangunan-pembangunan ke depan ini harusnya memang kalau seorang pemimpin yang terlahir di Bali terlahir dimanapun kebupaten kota di Bali berpikirnya adalah untuk Bali dulu ya karena dia merupakan satu kesatuan Denpasar gak bakalan bisa sehebat menjadi daerah kota Denpasar kalau tidak didukung juga oleh kebupaten lain Badung pun juga begitu tidak akan menjadi sebuah destinasi wisata yang hebat di dunia kalau tidak didukung oleh Denpasar tidak didukung oleh Bangli tidak didukung oleh kebupaten yang lain juga nah oleh karena itu makanya Bali ini merupakan yang kecil tetapi bagaimana mengelola menjadi sesuatu yang utuh dan menyeluruh dia tidak akan bisa terpecah-pecah nah oleh karena itu kalau dalam pikiran saya ini sebenarnya bukan karena saya bagian daripada bukan saja karena bagian daripada PDI Perjuangan tetapi ini menurut saya kita harus jernih melihat kita harus jujur melihat sebuah konsep bahwa ini merupakan sebuah konsep yang diidamkan oleh masyarakat Bali secara menyeluruh sekarang tergantung ke depan bagaimana implementasi itu nah ini yang harusnya kita jaga bersama-sama di seluruh masyarakat bagaimana kita bisa menerjemahkan wujudkan itu Bali menjadi satu kesatuan yang utuh gitu nah terus saya melihat begini apa hal-hal yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi dalam rangka pembangunan-pembangunan baik itu tadi pembangunan dalam bidang ekonomi pembangunan dalam bidang pendidikan pembangunan dalam bidang-bidang yang lainnya ini semuanya memang harus berbasiskan kerja berbasiskan kerja semua kerja-kerja-kerja kalau enggak begitu kita bakalan tertinggal jauh kita bakalan tertinggal jauh kemudian di dalam berbasiskan kerja pembangunan-pembangunan hal yang paling mendasari kita itu adalah prestasi akan kerja itu kadang-kadang kita lupa akan ini ada empat hal yang saya coba sampaikan sebentar ada prestasi di situ kemudian ada efisiensi kemudian ada konsistensi dan ada transparansi kalau seandainya sebuah pembangunan tidak mengacu kepada sebuah prestasi atau sebuah outcome dan seterusnya sebuah hasil yang menjadi sebuah kebanggaan kadang-kadang di dalam sebuah pembangunan yang ada itu hanya berpikir ini kayaknya masyarakat sudah tahu semua yang penting ada kerjaan yang penting ada proyek dan lain sebagainya ini yang harus kita kikis pemikiran-pemikiran ini bagaimana kita melakukan sesuatu ini harus berdaya guna yang luar biasa harus memiliki efek sampai puluhan tahun ke depan dan lain sebagainya ini yang harus kita terjemahkan di semua keempat prestasi efisiensi konsistensi dan transparansi ini ini ada dua hal yang mendasari lagi adalah pengetahuan dan aturan kalau keempat ini tidak didasari pada pengetahuan dan aturan maka ini akan menjadi sebuah perjalanan yang tidak baik contoh dalam sebuah prestasi begini sering kita melihat sebuah wilayah dibangun atau dibuatkan jalan lingkungan mungkin ini Pak Rumahan, Pak Prof saya ini dosen saya pasti tahu itu dipasangkan paving bayangkan tidak logika kita di dalam pendidikan saya dalam belajar kemarin pengetahuannya paving itu dipasang salah satunya adalah untuk melakukan serapan air untuk air tanah tapi sekarang dipasang di atas aspal di atas rabatan dan lain sebagainya dia bertentangan dengan pengetahuan itu tapi mengapa harus dijalankan supaya ada proyek gitu ya pertanyaannya kan begitu akhirnya ya supaya nampak aja secara visual baik kemudian yang penting udahlah biar jalan dulu tetapi mengapa tidak kembali kepada kaedah-kaedah aturan itu kaedah-kaedah pengetahuan itu kaedah-kaedah aturan itu dan seterusnya ya itu nah kemudian dalam perjalanan setiap pembangunan itu kan perlu efisiensi ngapain kita tidak mengacu kepada setiap langkah kita harus ada efisien dalam artian efisien itu tepat guna tepat langkah tepat sasar gitu bukan efisiensi bagaimana yang murah yang murah belum tentu baik kan ya jadi efisiensi dalam arti luas itu kemudian yang berikutnya konsistensi ini semua harus dijawab pertanyaan kemarin pertanyaan tadi yang disampaikan kita di dalam setiap langkah apapun itu harus kembali kepada konsistensi konsep ini yang kadang-kadang tidak ada konsistensi konsep itu sebenarnya apa yang menjadi kajian-kajian dari kawan-kawan pemikir kawan-kawan akademisi dalam rangka membangun atau membantu pembangunan di pemerintah ini sebenarnya sudah luar biasa ada kajian-kajian yang dibuat dan lain sebagainya ini sebenarnya sesuatu yang dihasilkan yang luar biasa tetapi tidak ada konsistensi untuk meneruskan itu tidak ada konsistensi untuk meneruskan itu sehingga yang diperlukan sekarang ini bagaimana kita fokus pada konsistensi itu konsistensi yang kita miliki kembali basisnya adalah pengetahuan itu sendiri aturan itu sendiri dan kita harus yang ketiga ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno terisaktinya Bung Karno itu budaya kita sendiri konsistensi ini yang gak ada contohnya begini kita selalu berbicara tentang budaya-budaya-budaya kita selalu berbicara tentang mencintai produk dalam negeri kita selalu berbicara banyak hal tetapi di dalam implementasi kita kita tidak konsisten itu ya tadi juga tentang pendidikan Pak Rob itu jelas sudah tidak konsisten juga dengan aturannya sebenarnya bukan begitu di situ masalahnya jadi banyak sekali yang mengaplikasi tidak sesuai dengan aturan pengetahuannya itu dan aturan hukumnya itu contoh kemarin tentang pendidikan kalau saya berbicara mengulas tentang pendidikan itu sebagaimana yang sudah saya sampaikan yang membuat orang itu bisa masuk ke sekolah itu kan ada dua hal karena prestasi kemampuan diri dan hak ini yang kadang-kadang direcokin gitu kalau prestasi kemampuan diri sudah jelas satu orang itu memiliki berdasar masuk berdasarkan nilai NEM kemudian kedua masuk berdasarkan prestasi prestasi akademik dan akademik itu dari diri sendiri kadang-kadang ini dipermainkan kalau di prestasi katakanlah oh kita tidak ngambil prestasi ini kita tidak ngambil prestasi itu padahal ini prestasinya katakanlah tingkat provinsi tingkat nasional tapi sekolah itu nggak ngambil tapi pengumumannya juga mendadak seminggu setelah itu dari itu gitu kalau mau terbuka transparansi ada kan 6 bulan lah diumumkan sehingga orang sudah tahu oh di sini saya masuk berdasarkan prestasi diri saya jangan dibuat direkayasa aturan ini jangan direkayasa pengetahuan ini kemudian yang berikutnya masuk berdasarkan hak sonasi itu juga merupakan hak berdasarkan jarak terdekat ngapain masa nggak ada masuk akal satu sekolah di sini sonasinya sampai di Imam Bonyol tapi daerah Tensiat itu nggak masuk ini kan nggak masuk akal sebuah sonasi begitu kalau saya dulu diajarin sama Pak Rumawan mengenai sonasi itu R jari-jari radius itu ada satuan internasionalnya itu harus bisa dihitung secara jelas harus ada ya bisa dihitung ya ini menjadi menarik ya karena faktanya demikian apa yang salah Pak? yang saya bilang tadi yang salah itu adalah konsistensinya mengkhianati aturan itu sendiri mengkhianati pengetahuan itu sendiri berarti ini kembali ke karena ini praktis ini ke mindset ya jadi itulah yang saya katakan tadi bagaimana kita bisa merumuskan ini secara baik semuanya secara baik kembali dia berbasiskan pengetahuan itu sendiri pengetahuan ini luar biasa kadang-kadang kita aja yang tidak mengikuti pengetahuan itu kadang-kadang kita saja yang tidak mengikuti bagaimana kaedah-kaedah aturan itu harus dijalankan tidak konsisten tidak konsisten pada kedua hal kita berharap nanti gubernur yang baru ini bisa konsisten karena kita lebih konsisten konsistensi itu penting baik saya ke Pak Soekarjawa ini Pak kembali kepada konsep One Island One Management Pak tapi kalau kita mengetahui Bali ini tidak hanya sejak merdeka tapi sejak dulu ya zaman kerajaan itu selalu berperang itu kata ada mengungi luar badu bisa kompak Pak gitu Apakah nanti Pak Koster bisa mengompakkan tidak kamu lihat dari sejarah Bali yang lama terima kasih bukan dari bangsawan nih silahkan Pak terima kasih jadi izinkan saya membahas dua hal di sini yang pertama soal satu pulau satu pengelola yang kedua mungkin soal simbol itu karena itu akan berpengaruh kepada semua hal yang pertama nanti soal jawaban itu nantilah paling belakang soal satu pulau satu pengelola itu itu saya harapkan gubernur yang baru harus hati-hatilah menerapkan konsep ini karena kalau dilihat dari sisi politis dan kebijakan gubernur itu adalah petugas presiden di daerah jadi dia hanya bisa memiliki fungsi koordinasi sebenarnya dalam konteks satu pulau satu pengelola sesungguhnya itu bisa saja dilakukan dengan catatan gubernur itu harus Hai serba serbater terpintar terluas terdekat dengan masyarakat dan sebagainya kenapa terpintar karena konsep-konsepnya itulah yang akan bisa mempengaruhi bupati terluas karena dengan keluasan itulah dia bisa mendekati bupati-bupati yang lain dan wali kota di Bali kasus yang pernah terjadi kan bupati seperti puik gitu sama gubernur gubernur kenapa saya katakan begitu karena begini ini bertentangan dengan otonomi daerah nah otonomi itu ada di kabupaten yang tahu di kabupaten eh yang tahu persoalan sumber daya baik alam maupun manusia itu adalah bupati jadi gubernur cuma di atas saja dia melihat pertanyaannya kemudian bagaimana kemudian melaksanakan konsep satu itu apa pengelola itu karena di 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 kabupaten ada raja juga gitu dari sisi politik sekarang sekarang mungkin bupati-bupati itu bisa okelah senyum-senyum dengan gubernur gitu tapi kelak ketika kemudian nanti ada sesuatu yang harus dibicarakan bupati siapa tahu gubernur salah kami yang lebih tahu di daerah kami gitu misalnya di tabanan siapa yang tahu dari pupuan apa penghasilannya apa kopi saja buat di tabanan mungkin tahu bukan bupatinya mungkin camatnya bukan camatnya bendesanya mungkin nah jadi itulah persoalan yang yang harus dihadapi oleh one island one manajemen itu sebagai konsep untuk mencari masa bagus itu konsep politik ya penerapannya banyak tantangan ini tolong hati-hati dan lebih baik dari sekarang di lebih baik dari sekarang itu dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan one island one manajemen itu atau gubernur sekarang dengan pasangan yang harus cerdas dan saya tahu beliau berdua kan dokter gitu dokter itu kan sistematis pembicaraannya pemikiran juga sistematis itu nah ketika berbicara sistematis bertabrakan dengan politik kadang-kadang politik kan pragmatis itu nah ini ini person besar jadi harus hati-hatilah jadi nah dengan demikian ketika nanti pertama kali memasuk ke pemerintah ke mana itu kredit mandala itu jelaskan itu apa yang dimaksud itu biar tidak bertentangan dengan masyarakat sisi politik lain lagi maaf saya katakan mungkin PDI perjuangan lah itu one island one manajemen yang lain demokrat masa enggak boleh memberikan sumbangan saat PDI loh saya yang mengelolkan itu itu yang harus nah ini 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 ingatan dari saya gitu karena kita ini masih belajar politik kok bukan hanya dari saya yang masih belajar lihatlah kontestasi presiden wakil presiden sekarang apa itu kan ya belajar mencari wakil saja sampai seduh tahun itu kan belajar itu saya mengkritik sekali itu dan pada akhirnya kemudian ya berbelok kan begitu itu satu itu politik nah jadi inilah yang harus menjadi tegakan dari pemerintah baru yang kedua saya menyoroti soal Bali memasuki era baru tolong ini harus digarisbawahi oke yang pertama sebagai gubernur kalau boleh saya katakan mengalah lah tanda petik saya katakan noah kenapa mengalah tegakkan era baru itu selama lima tahun ketika berkuasa jangan-jangan sok wah saya dengan dengan saya maka Bali jadi begini konyol itu tegakkan itu sekarang mulai dengan apa nah saya memiliki penafsiran dari dulu sekali Bali itu kaya sangat kaya dengan nilai-nilai apa tradisional ya tetapi kita sangat lemah tentang penafsiran simbol dari nilai-nilai tradisional itu kekayaan kita itu karipan kita nah gubernur yang baru sekarang tolong luangkan waktu berikan kami ya mungkin diperluan tinggi ya prop ya berikan kami penulis ruang dan bisa jadi biaya gitu untuk menafsirkan begitu banyaknya nilai karipan lokal selama ini belum ditafsirkan sangat walaupun sudah ada tetapi jarang saya ambil contoh saya suka usil itu dimanapun di parkiran ada orang pakai gelang tridatu ada pakai gelang warnanya 9 saya tanya apa makna tridatu apa makna merah putih hitam saya dapat dari pemangku gimana dong saya gemasnya itu katanya itu untuk penolak bala juga ada penolak bala tapi maknanya apa kalau kita tahu makna itu ber setiap langkah kita dari situ kita tahu tentang penyederhanaan cara beragama jelas sekali kan merah hitam merah itu Brahma hitam itu Wisnu kemudian putih itu Siwa ya kaitkan dengan desa pakraman pura pusah itu apa ya pura desa itu apa ya pura dalam itu apa sama merah putih hitam juga kaitkan dengan kojong kaitkan dengan jajah sirat kaitkan dengan ceper sama itu semua tapi siapa yang tahu itu sekarang Pak gubernur tahu enggak maaf loh saya bertanya seperti itu kalau kita tahu seperti itu barangkali kita bisa menyetri banyak hal ya pertanyaan begini nanti Pak gubernur dibegitukan buat apa saya perlu tahu yang begitu Anda sebagai pemimpin rakyat Anda sebagai pemimpin rakyat dan Anda mengkonsepsikan apa kampanye Anda sebagai one island one management Anda harus pintar menafsirkan konsep itu itu harusnya saya sekarang meneliti soal penjor luar biasa sangat tidak tahu orang tentang penjor itu apa orang bilang saya nyari tulisan sangat jarang tulisannya orang bilang hanya gunung agung lalu apa gunanya pelebungkah pelegantung dan sebagainya dari mana Anda tahu itu dan bagaimana kita melaksanakan kenapa penjor ditaruh di depan kenapa ada maaf teman kita krisenit juga boleh dan sebagainya nah jadi itu berpengaruh kepada pariwisata juga seandainya kita bisa menafsirkan segala makna upacara itu makna loh kita akan bisa menyederhanakan upacara waktu kita lebih banyak untuk bekerja tidak ada orang Bali yang di exit exit lagi dari itu yang salah siapa dari konteks manajemen politik elit yang salah yang terlalu elitis sifatnya yang terlalu elitis memenang diri yang terlalu mencari muka yang terlalu mencari kedudukan kalau boleh saya bicara bebas ya ngobrol dong dengan kami di fakultas itu apa yang harus dilakukan saya apresiasi dengan beberapa rekan politisi partai politik yang mengundang fakultas memberikan kritik menyuruh mengkritisi itu kan penting itu nah jadi kembali saya katakan bagaimana kita harus menafsirkan nilai-nilai karepan lokal itu luar biasa pengaruhnya di bidang politik di bidang agama di bidang sosial ekonomi semua itu dan kita kaya raya soal itu itu luar biasa masuk ke pura saja masuk ke pura saja berapa kita punya karipan seperti itu lihat misalnya ukir-ukiran itu disitu ada patra cina ada patra gajah dan sebagainya kenapa ada patra cina disitu ada persahabatan kok kita dari tahun berapa orang banyak yang tahu orang banyak tidak tahu maaf yang mengatakan itu berarti Pak Soko ingin mengatakan bahwa gubernur yang baru ini harus belajar juga tentang simbolik-simbolik harus lokal-lokal jenius harus dengan segala kekuatan hati saya itu kaitanya juga dengan nanti membentuk one island one management sangat karena apa dia akan bisa menjelaskan segala sesuatu kepada masyarakat baik misalnya politik kami seperti ini olah sudahlah politik yang seperti itu mari kita bongkar politik kita di masa lalu bener-bener dikatakan tadi kerajaan kita sering bertengkar Anda tahu cerita enggak bagaimana kerajaan menguih dengan kapal itu apa pohon bambu aja nggak boleh itu dilewat itu kan pelajaran yang sangat tidak bagus sebenarnya kalau pohon bambu apa pohon bambu katanya bertemu itu enggak boleh pokoknya karena kita musuhan itu ini pelajaran apa yang seperti ini kan nilai-nilai yang tidak perlu diwariskan itulah saya harapkan kepada gubernur dan pasangannya ini satu saya katakan cermati dulu kampanye Anda itu yang kedua kita tafsirkan baik ribuan nilai kerajaan local yang kita punya baik saya menarik ini kita akan beri sebentar nih katanya sudah masih ada satu sesi lagi kita akan berikan kesempatan kepada semua narasumber ini untuk memberikan semacam konklusi atau closing statement nya gitu ya karena ada enam narasumber nanti tapi akan ada cukup waktu ya nanti ya untuk sesi terakhir nanti baik pemirsa untuk itu jangan kemana-mana kami kembali setelah jeda berikut ini baik pemirsa Bali TV kembali dalam sesi akhir talkshow merah putih kita kali ini kembali menyongsong era baru ya sekali lagi ada ya memang tadi ada juga pesimisme bukan pesimisme ya semacam kritik-kritik juga ya betul pada gubernur yang baru tapi kita sepakat bahwa gubernur yang baru wajib memberikan harapan yang baru sehingga kita pun bisa mendukungnya dengan memberikan semacam apa ini semua juga ya betul kita harapkan di sesi terakhir ini masing-masing narasumber akan memberikan konklusi atau closing statement yang tentu kita harapkan sekali lagi adalah memberikan kekuatan ya bagi kita di Bali ini untuk menjadi yang lebih baik lagi lepas dari apapun kendala-kendala yang ada nanti kita mulai dari mana Pak Wiraguna lagi ya pati ya ya kita berikan kesempatan Pak Wiraguna Pak mungkin waktu kita sedikit 2-3 menit lah silahkan baik terima kasih mencermati diskusi yang begitu meriah dan sangat kompleks dari sudut pandang masing-masing saya tetap kembali walaupun saya dari sisi ekonomi dan bisnis underlaying yang menjadi atau benang merah yang menjadi catatan saya walaupun saya tadi katakan optimis karena beberapa hal partai sama ya pemimpinan sama figur orang-orang yang punya prospek yang tapi semuanya itu sangat tergantung karena berbagai aspek dari politik ekonomi bisnis sosial budaya maupun education itu ada simpul-simpul kerawanan yang selalu ada dua sisi ya politik simpul kerawanannya antara dia melakukan yang benar atau tidak benar sesuai dengan hati Nurani ekonomi bisnis simpul kerawanannya ada morality kalau Ghandi maksudkan morality is a social scene pendidikan without character kalau bisnis dan semuanya berdasarkan kebenaran apalagi kalau menjalankan agama harus berani berkorban kalau tadi mengomong bicara kecerdasan betul tidak kecerdasan akademis kecerdasan operasional untuk kejaran street smartnya harus ada kecerdasan emosional politik dan kecerdasan dari sisi adversity bagaimana dia berkreasi ini seperti figur Jokowi dia tidak bisa dilihat dari sisi akademis kecerdasan dia punya intuisi yang lebih dari yang lain yaitu adversity nya itu dari simpul-simbul kerawanan mesti ada saya setuju dengan Pak Arjauh tadi dari berbagai pandangan politiknya tapi tetap bahwa politik harus berbasis dengan prinsip kebenaran truth kemudian semua aspek ini mau politik budaya sosial tadi Pak Prof Rumawan menyebutkan harus ada kerja nyata tidak hanya apa namanya aspek eforia tapi ujung-ujungnya ngomong bisnis ekonomi apapun harus ada dana dana itu orang bisnis ekonomi ngomong sekarang pilpres saja tanpa ada logistik katanya tidak jalan nah logistik ini menjadi aspek yang utama sebetulnya dia tidak bisa menjalankan mengaplikasikan misi-visinya kalau tanpa logistik APBD hanya 5,9 triliun idealnya berapa Pak? idealnya berapa Pak kalau Bali? idealnya komposisinya itu tergantung berapa visi-misinya itu harus mengikuti jadi meng-generate income adalah menjadi emas karena sumber dana tidak ada kita jangan mengharapkan DAU memang visi-misi boleh tinggi tapi tidak didukung anggaran nonsens untuk mendapatkan dana yang benar itu memang harus kita optimalkan semuanya komponen-komponen yang menjadi atau perangkat yang ada di dalam pemerintahan kita ini seperti tadi ada LPD mau dibenahin ayo jangan sampai orang naruh uang di LPD hanya karena tidak kena bunga ini semua saya tahu sampai orang asing pun naruh uang di LPD karena tidak kena pajak maksudnya tidak kena pajak nah hal-hal ini kan bukan meng-generate suatu lembaga intermediary itu harus hanya menghubungkan antara surplus unit ke defisit unit tapi bukan menjadi suatu lembaga yang hanya untuk menghindari aturan dan ketentuan jadi harus ada kreativitas juga ya nanti yang gubernur yang baru setuju juga aspek elitisme itu memang sudah mewabah kemana-mana tempoh hari ada yang mengatakan elitisme di bidang birokrasi elitisme di bidang apa namanya gengsi ada elitisme di demokrasi demokrasi juga elitisme menentukan presiden wakil presiden detik terakhir baru di Indonesia aja yang seperti ini padahal di dunia manapun yang maju harusnya sudah jauh-jauh hari dijual track recordnya dilihat rekam jejaknya dan seterus dan seterus ini karena elitisme tadi ada lagi Pak kita waktunya pesan moralnya adalah bahwa kenapa di masyarakat kita sekarang terjadi apa ada degradasi ya ini tidak lepas dari agama dan budaya kita kita tahu Hindu itu adalah no dogma aspek yang memberikan keleluasan yang begitu indah manusianya untuk memahami mana baik mana buruk dan terikat pada hukum karma walaupun ada trikayu parisuda ada catur purusan, semua sudah hebat sekali tapi manusia diberikan keleluasan kalau di agama lain ada dogma halal harap halal halal sehingga mereka terproteksi nah ini welcome kita kepada komunitas lain itu kita memang harus betul-betul kembali kepada pitekat-pitekat yang dikembangkan oleh Pak Satguna baik kita kemudian terima kasih Pak Wiraguna ada pesan-pesan juga ya berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang harus kita ingatlah kembali Pak Satguna silahkan Pak langsung saja baik saya akan coba kembali kepada tema itu ya balik ke depan kemudian apakah kita optimis atau pesimis kalau saya pribadi itu optimis dan harus optimis dasarnya itu saya berdolak dari apa yang akan dikerjakan bagaimana cara mengerjakannya dan siapa yang mengerjakan saya melihat hal-hal positif di situ apa yang dikerjakan saya coba mendalami dari sejak masa kampanye ya kedua paslon itu itu kan kelihatan mereka janji-janji politiknya itu apa yang dikerjakan kalau dalam kompetensi yang saya miliki strategik manajemen misalnya itu kelihatan sekali jelas pasangan Koster Aceh ini mempunyai strategik fokus yang konsisten dengan Trita Karana strategik fokusnya itu apa satu alam Bali dua manusia Bali tiga kebudayaan Bali itu saya lihat itu strong sekali sebagai suatu arah itu ya strategik fokus yang akan menghasilkan outcomes di situ kemudian yang kedua saya mempunyai tools juga dalam analisis yang disebut strategik konteks dalam manusia ya konteksnya di Bali itu dual system dan saya dual system itu sektor sistem formal dan non formal formal pemerintahan baik di eksekutif legislatif dan yudikatif itu di satu sisi di sisi lain kita punya tata kelola adat sistem non formal yang berbasis adat negara mengakui itu ada undang-undang terakhir nomor 5 keluar dan undang-undang sebelumnya nomor 6 2014 tentang desa dan kemudian ada undang-undang 1 2013 tentang LKM dan terakhir undang-undang nomor 5 2013 tentang kebudayaan itu memberi fondasi atau ruang yang jelas sekali untuk eksisnya dual system itu yaitu sistem formal dan sistem non formal yang berbasis adat jadi dari segi konteks terita karena strategik fokus tadi itu manusia alam Bali, manusia Bali, dan Bali mendapat ruang dalam konteks dual system ini yang saya lihat merupakan alasan kuat untuk sangat optimis di samping itu siapa yang melakukan jelas ini orang intelektual berpengalaman di beberapa bidang ya kemudian beliau ini juga di backup oleh para ahli akademisi dan praktisi dan saya lihat waktu pidato saya berbasis objektif aja ya waktu pidato ketika diumumkan sebagai pemenang oleh KPU itu mereka berdua mendeklir akan terbuka menerima masukan dari manapun dari pihak manapun tinggal nanti requirement-nya untuk itu adalah perlu pola kemitraan dalam pelaksanaan sehingga misalnya ada masalah seperti budget concern yang dalam pertemuan sebelumnya di Bali TV saya pernah ungkapkan itu pasti akan menghadapi budget concern sehingga pemerintah baru itu perlu nanti membutuhkan prioritas tapi saya lihat kita tidak terkendala apabila kita bisa melihat peluang di luar budget formal itulah fungsi kemitraan akan menimbulkan resources di luar APBD nah caranya bagaimana pemerintah baru harus bisa melihat bahwa program ini bukan hanya milik pemerintah daerah tapi milik masyarakat tadi Prof. Romawan sudah menyinggung itu itu bagus sekali bagaimana program yang menjadi ownershipnya adalah bersama pemerintah dan masyarakat sehingga ada resources yang di luar APBD yang bisa nanti dimanfaatkan sehingga di share pelaksanaan program itu dengan masyarakat saya rasa itu dari saya terima kasih Pak Saguna saya langsung Pak Romawan sebelahnya saya hanya mencoba memberikan tambahan daripada perjalanan diskusi ini saya khawatir begini kalau beliau tadi optimis saya pun juga optimis tetapi karena kami orang akademis tentu ada sisi pesimistik itu yang mesti harus dijawab dengan catatan-catatan catatan yang pertama adalah soal one island and one management itu secara tanda ketip skala kecil memprovensi, meregional itu geopolitik yang dimaksud jadi kalau sebagai geopolitik yes karena hampir seluruh bupati dan gubernur warnanya sama tetapi kalau kita berbicara geospasial one island and one management nanti dulu sebab saya mengalami ketika walaupun sama bupatinya mereka perang soal sempadan pantai saja menjadi berlarut-larut tabanan minta sekat kutu minta selai beleleng minta sepuluh bagaimana seorang gubernur akan bisa memuaskan jadi dengan demikian ini perlu menjadi pertanyaan nah oleh karena itu saya khawatir ujung-ujungnya apakah ini atau satu lagi begini bagaimana menghadapi alokasi dana desa yang desanya ingin membangun sesuai dengan citranya sendiri tadi sudah dibahas oleh rekan saya soal bahwa gubernur itu perpanjangan tanah pemerintah kalau gitu mari kita bangunkan Otsus lagi kan ini kalau memang kita mau otonomi khusus buat Bali ya iya ini kalau mau lebih ini bahwa dia mempunyai kekuasaan yang lebih dan bangun tidak dari yang lain sendiri saja tetapi kita di nasional pun memiliki posisi yang berdiri sama tegak kita dengan yang lain begitu ini kenapa tidak berani gak ini masalahnya kalau saya sih setuju-setuju aja ini menarik ya karena sudah lama ini Otsus ini tidak terdengar gagal di Senayan sepertinya susah juga ya mungkin Pak Koster dan Pak Coace punya kalau orang Jepang bilang kemasannya box ini harus bagus yang mengerjakan boxnya juga harus benar jangan dicurigai dan yang lain-lain ini perlu tetapi yang menarik sekali lagi saya berbicara bahwa soal meaning yang tadi dimaksud itu makna saya hanya berharap bahwa bisa makna ini dijadikan sebagai sebuah acuan ke ideologi jika ideologi ini mampu dibangun menjadi kekuatan ini tidak akan ditolak oleh seluruhnya kayak tadi misalkan contoh-contoh tadi itu tapi bukan membuat universal karena adat di Bali berbeda galungan di apa namanya tenganan berbeda dengan di kita begitu dan seterusnya ini perlu terlebih-lebih lagi di terakhir ini tambahannya adalah ketika undang-undang perkuatan budaya sudah diluncurkan oleh pemerintah jadi kita sudah harus membuat mapping Bali provinsi harus buat apalagi tidak berkelahi masa secara budaya hanya Tridatu aja masa budaya aja hanya sekol penjor banyak hal yang perlu diinventarisasi nah ini yang saya maksudkan tadi harus punya infrastruktur yang harus kita kerjakan siapa melakukan apa nah itu yang saya pikir dan kemudian untuk tata ruang output yang terakhir ini pulau kita kecil memang jadi pemerataan pembangunan ini sangat diperlukan dari segala lini oleh karena itu saya hanya berharap review tata ruang yang sekarang ini jangan gerasa gerusu artinya jangan disesuaikan dengan proyek sekian harus selesai tetapi ajak orang-orang yang memiliki kompetensis dan waktu yang cukup baik untuk bisa menyelesaikan yang terbaik bagi Bali kalau tidak mohon maaf kita akan mengalami hal yang baik Sandia Kalaning itu terima kasih kemana dulu ya berarti ke kita ke SDM dulu ya SDM dulu ya Pak terima kasih ya pada kesempatan terakhir ini saya akan menyampaikan beberapa harapan ya menyangkut masalah pendidikan kami menginginkan dalam menyongsong era baru Bali ini saya mengharapkan SDM itu menjadi prioritas kualitas SDM kalau tadi ada khawatir anaknya pintar lalu tidak sopan gitu ya kami selalu mengharapkan agar setiap lulusan lembaga pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu adalah lulusan yang cerdas dan berkarakter setiap lembaga pendidikan harus memiliki motto itu bahwa lulusannya itu harus cerdas dan berkarakter jadi di sekolah ataupun di lembaga pendidikan itu kita keduanya ini harus kita laksanakan oleh karena itulah pada setiap penerimaan siswa baru waduh PPDB jangan sampai selalu terjadi kericuhan ya betul jadi supaya lembaga pendidikan itu dalam proses penerimaannya dalam proses penelulusannya dan sebagainya itu dalam suasana nyaman baik anaknya maupun orang tuanya kemudian sekolah penyelenggaranya ini harus dikibahkan ya supaya jangan ada istilah tahun ajaran baru lagi ribut lagi keluar aturan yang macam-macam oleh karena itu kami minta dengan dasar cerdas dan berkarakter ini komponen-komponen lembaga pendidikan ini akan berusaha ya bagaimana caranya menghasilkan lulusan yang berkarakter kemudian apa yang harus dilakukan dan gubundur baru harus melakukan itu dengan konsisten ya suasana nyaman itu harus diwujudkan oleh karena itu dari lembaga pendidikan harus menyiapkan guru yang berkualitas kemudian menyiapkan sarana prasarana pendidikan seperti apa yang saya katakan tadi waktu itu ujian berbasis komputer baru gerudukan ada nyilih ada nyewa supaya lembaga pendidikan itu memiliki semuanya itu itu disiapkan dari awal sehingga dengan demikian proses berjalan dengan baik suasana menjadi nyaman dan anak-anak yang kita hasilkan atau lulusan yang kita hasilkan dari proses itu betul-betul cerdas dan berkualitas terima kasih Pak Bagus Keterlogi silahkan Pak Seteja Komara ya kalau saya sedikit saja tentang One Island One Management itu dia tidak akan bisa berjalan sebagaimana harapan kita semua bila One Island One Management ini tidak dijadikan spirit oleh seluruh stakeholder yang ada di Bali jadi One Island One Management ini bukan hanya milik dari PDI Perjuangan tetapi juga milik yang lainnya seluruh masyarakat di Bali sehingga spirit ini harus kita kedepankan sehingga tidak terjadi ketimpangan perbedaan kesejahteraan di masyarakat baik itu Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur dan seterusnya saya tetap optimis melihat bahwa One Island One Management ini ini akan bisa terterapkan yang diawali nanti startnya oleh Pak Koster Aceh karena saya melihat Pak Koster Aceh ini kan terbuka nah terbuka kemudian bagaimana sudah disampaikan oleh Pak Pembicara yang sebelumnya Pak Sarguna asalkan Pak Koster Aceh ini pengetahuan saya asalkan segala sesuatu di dalam masukan-masukan itu berbasiskan pengetahuan dan aturan jadi keterbukaannya ada disitu jadi kalau seandainya kita sampaikan segala sesuatunya hanya berbasiskan sulap dan sihir wah ini bangun begini akan bisa begini nggak bakalan diterima karena itu betul-betul itu dokter-dokter keduanya kalau berbasiskan pengetahuannya begini aturannya begini sepanjang itu baik untuk masyarakat baik untuk Bali secara menyeluruh why not pasti akan dijalankan saya berharap ini bisa teraplikasi dengan baik dan menjadi jawaban atas kerinduan masa lalu kita bagaimana Bali ini menjadi sesuatu yang luar biasa ke depan ini harapan kita semua terima kasih Pak Soekarjo terima kasih saya ingin menjawab pertanyaan anda tadi yang pertama apakah Aceh Koster Aceh akan bisa memanajikan konflik yang disisakan diinspirasikan oleh kerajaan-kerajaan kita dulu gitu ya mudah-mudahan bisa itu indikatornya seperti ini dulu ada kekhawatiran seandainya misalnya apa setelah pilkada ini bagaimana ternyata tenang kita tidak ada konflik itu indikator pertama terus yang kedua yang ingin saya harapkan adalah bahwa dalam konteks konflik kita di Bali seperti ayam itu kita bertengkar dengan diri kita sendiri dan justru di pusatnya desa pekeraman desa pekeraman silahkan diteliti itu di gianyar berapa kemarin saya banyak sekali itu ada konflik nah tolong nanti Bapak Koster dan wakilnya itu disiasati gunakan kemampuan anda sebagai manusia cerdas pasangan cerdas yang mengkonsepkan one island one management itu untuk menekan konflik malu kita sama pihak luar katanya desa pekeraman atau apa saya kasih clue cari sejarah desa pekeraman itu sampai abad ke-11 tahun 1139 itu empukuturan untuk apa desa pekeraman nah itu yang harus kita lihat yang kedua yang paling mendapatkan kritik dari desa pekeraman kita di samping konflik tadi itu adalah pecalang pecalang itu sekarang tuh aduh tidak bisa mengatur bagaimana mengatur ketertiban di masyarakat bisa-bisanya maaf nih saya ya kadang-kadang walaupun kecil gitu mendelik sampai menyuruh itu bukan seperti itu itu kita kita sudah diberikan contoh oleh maaf perbankan beliau berduakan perbankan bagaimana satpan bank itu sekarang senyum mengarahkan memberikan lokasi yang benar kemana harus kita mengapa kemudian pecalang tidak seperti itu lalu sekarang yang juga saya lihat pakaian pecalang kadang-kadang maaf menurut saya ini penafsiran pribadi ini kadang-kadang menakutkan juga gitu menyeramkan ya jadi itulah yang harus saya ini kan apa tolong ini ditertibkan karena satu kalau kita bisa menertibkan desa pekeraman atau meredam desa pekeraman identitas kita itu akan citra kita akan baik masa ketika kita mendekat desa pekeraman apalagi orang mudeng orang-orang takut gitu ini kan sudah citra kita jauh sekali tolong tolong ini yang harus di itu PR PR juga ya buat iya itu PR dan lima tahun ini mudah-mudahan beliau mau mengalah hanya menetapkan dasar-dasar yang kita perbaiki untuk selanjutnya lima tahun berikutnya mari kita mulai bangun Bali yang baru terima kasih Pak Sekarjawa menjadi sebuah konklusi yang komprehensif ya saya kira dari berbagai macam persoalan-persoalan kita angkat tapi saya saya tanggap semua hampir optimis ya kalau pun ada catatan-catatan itu sebuah peringatan-peringatan bukan peringatan ya ingatan supaya mengingat gitu ya ada hal yang perlu diwaspadai sehingga kemudian ke depannya menjadi yang lebih baik ada beberapa keunggulan-keunggulan dari gubernur kita yang baru bukan karena akan dilantai ya kita jujur katakan misalnya sudah dua-duanya dokter pengalamannya dan juga ketua partai iya bisa jadi nanti ada bupati yang apa balelo bisa jadi tidak akan direkomendasikan nanti untuk jadi bupati gitu misalnya itu kekuatan-kekuatan tapi ada catatan penting tadi misalnya ada walaupun juga cukup tentang desa pekeraman dan lain sebagainya kita harapkan ini menjadi PR yang apa menjadi hal yang harus diwaspadai juga oleh gubernur yang baru saya kira itu benar sekali dan mudah-mudahan ini menjadi masukan dan tentunya balitv dan balipos kehadirannya menyelenggarakan talkshow merah putih ini adalah sebagai jembatan edukasi untuk masyarakat saya ingatkan juga balipos tidak akan pernah lelah untuk mengkritisi siapapun yang berkuasa bukan untuk apa-apa tapi untuk kebaikan kita bersama keajagan Bali dan tentu kritik tersebut akan menjadi bahan yang akan semakin memperlacar pembangunan Bali ke depan baik baik untuk itu kita sudah sayang sekali dibatasi oleh waktu pemirsa dua jam terus sudah berlalu dan saatnya kami berdua pamit saya Jero Jumiwi dan saya Nyaman Winata kami pamit dan sampai berjumpa dalam talkshow merah putih berikutnya Om Shanti 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 Om selamat menikmati